Nah ini untuk sarung ya, ini adalah khas, apa namanya, khas lombok ini teman-teman ya, coraknya sangat bagus ini teman-teman, sangat bagus sekali ini untuk kita pakai ya teman-teman, ya kita coba dulu, oh, imbang ini guys, ya, jadi kita ini cuma ikat aja kayak gini, ya. Nah ini selain ini sabuknya kita pakai disini, kayak gini, kayak gitu aja guys ya, diikat disini supaya kita jatuh, ya, seperti itu, nah baru kita pakai capuk gitu, baru kita pakai capuk, kayak gini, Nah ini kayak gitu guys, oke, dan sedikit lagi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, guys Di vlog kali ini, Ambrard Channel mau unboxing ya, unboxing titipan dari lombok Ada beberapa songket dan sapu serta sabuknya ini ya Guys, ini baru datang hari ini guys, ini baru datang hari ini guys, Ambrard Channel mau unboxing dulu ya Ada sapu, sapu, satu, dua, tiga, empat, lima, ada lima sapu ini guys, capuk sama songket ini guys, Kita mau unboxing, unboxing dulu, sama ini ikat pinggangnya Mari kita unboxing sedikit, mana yang cocok untuk kita pakai di acara sahabat NTB setiap bulannya Itu guys, sebelumnya saya ucapkan Alhamdulillah syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita semua Kesehatan panjang, sehingga kita bisa bertemu kembali di vlog unboxing Capuk titipan dari lombok Dua kalinya, kita berselamat kepada Rasulullah SAW dengan kita sama-sama membaca Alhamdulillah Alhamdulillah, baiklah guys, untuk tidak berlama-lama, mari kita unboxing satu persatu ya Terima kasih, ikuti terus video Oke guys, kita coba dulu satu persatu, kita unboxing satu persatu, capuknya Mana yang mantap untuk kita pakai, silakan komen di bawah Nah ini memang komennya seperti ini guys Ini warnanya ini, bisa campur ini Ada warna silver juga, ada merah maron, ada biru, dan ada ini Seperti sletting, seperti sletting bedis Kita coba dulu guys ya Kita unboxing mana yang lebih pas untuk kita pakai Oke Nanti masalahan dengan slettingnya ini Ini untuk apa ini guys Ini bagaimana guys Ini bagaimana guys Ini bagaimana guys Enak tak kelihatan Ini bagaimana guys Kita akan unboxing satu persatu Ini bagaimana guys Jauh S Ini kita akan pakai nanti di acara Ketemuan rutin bulanan kita ya Sahabat PTB SA Dalam rangka Kemumpulan Dana sumbangan untuk masjid dan Pusola Serta Anak yatim Itu yang kami lakukan di setiap bulannya ya Kita silaturahmi setiap bulan Sambil kita Kita nyumbang seratus leang Kita sisihkan bagi kita Itu Dan kita langsung perencanaan Nanti setelah bulan kita akan Anak walinya Masjid siapa saja yang Akan kita cairkan Kira-kira seperti itu Kita sudah berjalan Kan Alhamdulillah sudah mencairkan Sekitar 59.121,195 rupiah Dulu berjalan cuma 4 bulan Insya Allah Bulan 4 bulan ke depan ini sudah berjalan 2 bulan Masih ada sesuatu 2 bulan lagi Itu yang akan kita bahas Dan kita akan Oke Guys Kita coba satu Tinggal kita coba yang ini guys Ini merah Apa sih Ini merah Bukan merah hati Ini merah mudah Ada Kemasannya disini Kemasannya Ada ukirannya juga ya Kita akan coba Caput yang kedua Wah Dimana guys Dimana yang lebih Mantap guys Ya Begitulah Kiatan kita disini Selagi kita disini Selagi kita disini Selagi kita sehat Insya Allah kita akan Berbuat Daer kita masuk disini Khususnya Kemudian Alhamdulillah Beliau Beliau Atau teman-teman Calon 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 Atau calon Donatu Dan kita kunjungi nanti Dua-dua Setelah Rekomendasi itu keluar Begitu Dua-dua Kita unboxing Lagi Untuk selanjutnya Ya Nah Yang kedua Ini Yang ketiga Ini Warnanya Apa Ini Warna Saruk Merah Hati Tampu Narah Tampu Putih Bukan Putih Sini Apa Orang Tampu Atau Hati Kita coba Nah Ini Yang ketiga Guys Yang paling cocok Guys Ya Tolong 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 Oke Jadi Setelah Rekomendasi Kita keluar Nanti Guys Kita Langsung menuju PNKJRI untuk mendaftarkan mendaftarkan diri mendaftarkan persatuan kita mendaftarkan komunitas sahabat MTB SA kita supaya kita ada daftar disana juga ada sesuatu pemasan kita insya Allah bisa dilibatkan oleh pihak safaroh atau pihak KJRI atau pihak apa namanya pemerintah Republik Indonesia yang ada di kita akhirnya kira seperti itu perjalanan kami sekarang kami sudah berangkatakan 32 kalau tidak salah ya kalau tidak salah 30 lebih ya 2, 3, atau 4 nanti kita akan berjelas dan kita akan lihat di hasilnya oke nah ini yang boxing yang ketiga ya ini warnanya sangat mantap kita bersuai dengan kulit saya yang hitam ya ini yang ketiga ini yang keempat ini biru cerah sama ukiran emas nah ini agak agak besar ini guys gak longgar ini gimana guys yang mantap oke kita lanjut lagi dari apa namanya kegiatan kita yang disini itu kegiatan kami lakukan pertemuan Cina Torami tiap bulan setiap awal bulan jatuhnya hari kamis malam jumlah jadi kita saling mengunjungi siapa yang siap kesana kita datang nah besok kebetulan di rumah di kos saya besok disini kita sudah siapkan dua ikan dua ekor ikan untuk kita buatkan lauk jadi kita sambil makan teman-teman ya zikir ya sinam zikir pembahasan dulu seperti itulah pembahasan pembahasan pelaporan dan sebagainya ya kemudahan saja lancar ya guys ini yang ke empat masih ada satu lagi biar tidak kelamaan guys ya ini warnanya nah ini merah hati campur hitam putih sama ada corek kemas ukiran serta ada bintik kuning ya bintik kuning ada titik kuningnya ya kita coba nah ini nah kira-kira ini mana ini mantap jadi selama kita menjalankan apa namanya bisnis sahabat MPD kita mengeluarkan 100 real kita bagi ke masjid masing-masing siapa yang dapat nanti ya seperti itu prosesnya kita akan bagi si A si B si C sesuai dengan nominal uang yang ada jadi kemarin kita dapat 7 7 terukar ada Jawa Barat ada MPB ya lombok termasuk lombok timur lombok tengah lombok barat kita pukul rata kemarin di masing-masing masjid itu yang dapat ada hak anak yatim dari buddha untuk anak yatim oke teman-teman mudah-mudahan lancar apa yang kita kita di unboxing terakhir dan ini untuk songket teman-teman ini untuk songket ini untuk salun ini khas apa namanya khas lombok ini teman-teman coraknya sangat bagus sangat bagus sekali kita pakai teman-teman kita coba dulu pinggang ini guys jadi kita cuma ikat aja kayak gini ini sabutnya kita pakai disini kayak gini kayak gini kayak gitu aja guys diikat disini supaya jatuh baru kita pakai caput gitu baru kita pakai caput kayak gini ah kayak gitu guys oke dan sedikit lagi untuk apa namanya informasi tentang sahabat ini kita yang berbeda di apa namanya di visi misi kita itu ya amal jari tabungan akhir jadi mau masjid siapapun yang kita salurkan tidak ada masalah kalau juga disana kita beramal disana kita dan lindungan juga kalau memang ada teman-teman yang butuh untuk persolanya silahkan kami terbuka untuk proposal jadi proposalnya nanti tolong diantar ke Yayasan As-Satiyah nanti kita salurkan kemukaan nomornya di layar supaya teman-teman bisa dihormi duriau langsung koordinasi sama video nanti Satiyah kalau sebelumnya nanti proposal sudah diterima di As-Satiyah Yayasan Yayasan akan mengirim ke kami disini tentunya tidak nomin dengan nominal yang tidak terlalu besar berarti kita akan minta disini kita akan minta entah satu saksemen satu orang dan sebagainya jadi kalau satu saksemen satu orang ya ada yang dua sah ada tiga sah nah itu uangnya nanti kita tumpukan disini kita hargakan satu sak itu 20 real jika masjid atau masjid itu seginya banyak tiap kemarin itu sampai 5 juta Alhamdulillah jadi sekarang ini kita sudah dapat juga kemarin untuk Lomba Utara dia dapat 1420 ya sekitar 5 jutaan lah seperti itu jadi tetap kita akan jawab kalau ada proposal yang teman-teman masukkan ini khusus untuk MTP dan Indonesia lah oke demikian unboxing saya semoga ada manfaatnya dan di unboxing ini saya juga menjelaskan banyak sekali bercerita tentang kegiatan saya disini bersama sahabat MTP jurut saya yang saya bikin 4 nah 7 bulan yang lalu Alhamdulillah sudah bisa mencairkan 69 juta ya 121 koma 192 rupiah itu teman-teman Alhamdulillah Alhamdulillah Jika ada kata-kata yang salah jangan masukkan lalu kebenaran hanya milik Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 apa yang saya rincis disini apa yang teman-teman kita sumbakan disini berjalan sesuai dengan berjalan dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat olahfiyat dipanjangkan umur dimurunkan rezeki dan dinumpahkan rezeki dari penjuru yang tidak diduka-duka semoga yang lagi sakit segera diangkat akhirnya yang lagi susah segera diberikan jalan untuk menyelesaikan kesusahnya Allah Alhamdulillah Amin Alhamdulillah 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 Sebelum saya cukup mari kita berbicara berbicara kita berbicara 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 Assalamualaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh Salam 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 Terima kasih.